Jurnal Hukum Tentang Gerak Nama Eunike Meyfi Ingrid Tela, NIM 22013052 Abstrak Fisika salah satu ilmu pengetahuan alam, dasar yang banyak digunakan sebagai dasar ilmu-ilmu yang lain Mempelajari gejala alam secara keseluruhan fisika Mempelajari materi, energi, dan fenomena Atau kejadian alam, baik yang bersifat makroskopis Berukuran besar seperti gerak bumi mengelilingi matahari Maupun yang bersifat mikrokopis berukuran kecil seperti gerak elektron mengelilingi inti Dalam kehidupan sehari-hari, gaya merupakan tarikan atau dorongan Misalnya pada waktu kita mendorong atau menarik sesuatu benda Atau kita menendang bola, dikatakan bahwa kita mengerjakan suatu gaya dorongan Pada umumnya, benda yang digerakkan gaya mengalami perubahan-perubahan lokasi atau perpindahan tempat Pendahuluan bab 1 Konsep gaya dan masa inersia Gerak adalah perubahan posisi terhadap waktu Jadi besaran gerak yang penting adalah kecepatan Perubahan gerak berarti perubahan kecepatan alias percepatan Bila mana ada percepatan berarti ada gaya penyebab Masa adalah ukuran kuantitatif Kemudahan benda diubah keadaan geraknya Masa menjadi ukuran inersia atau kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya Bab 2 Hukum-hukum gerak Newton Hukum Newton 1, 2, 3 erat kaitannya dalam kehidupan sehari-hari Dan dapat dihitung gayanya menggunakan rumus tertentu Nama Sir Isaac Newton sangat berjasa dalam ilmu fisika yang berkaitan dengan dinamika Dari pengamatan dan percobaan Dia menggunakan hukum Newton yang terbagi menjadi tiga bagian Hukum Newton menemukan adanya pengaruh gaya pada suatu benda saat bergerak Hukum Newton Hukum gerak Newton menjadi hukum dasar dinamika dengan merumuskan pengaruh gaya terhadap perubahan gerak benda Rumusan ini landas dikenal luas sebagai hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3 Nah ini adalah bunyi hukum Newton 1, 2, 3 Hukum Newton 1 Newton 1 menyatakan apabila resultant gaya yang bekerja pada suatu benda Sama dengan 0 Benda yang awalnya diam akan selamanya diam Sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan juga akan selamanya lurus beraturan dalam kecepatan tetap Pada hukum Newton 1, menurut laman M. Edukasi Kemendikbud, sifat benda yang cenderung mempertahankan keadaannya disebut dengan sifat kelembaman atau inersia Hukum Newton 1, lantas disebut pula hukum kelembaman Rumus hukum kelembaman sigma F sama dengan 0 atau resultant gaya dalam kurung kilogram meter per sekon pangkat 2 Hukum Newton 2 Newton 2 menyatakan percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan total yang bekerja padanya Serta berbanding terbalik dengan masanya Arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya Rumus hukum Newton 2, F sama dengan MA, dengan F adalah gaya N, M adalah masa benda kilogram, dan A adalah percepatan M per S pangkat 2 Hukum Newton 3 Hukum Newton 3 menyatakan, tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi Apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain Benda yang mendapat gaya itu akan memberikan gaya yang sama besar dengan gaya yang diterima dari benda pertama Tetapi arahnya akan berlawanan Rumus hukum Newton 3 adalah Ada 3 jenis yaitu Rumus gaya gesek FG sama dengan U kali N Dengan FG sama dengan gaya gesek U sama dengan koefisien Gesekan dan N sama dengan gaya normal Rumus gaya berat W sama dengan M kali G Dengan W gaya berat M sama dengan masa benda Dan G gravitasi bumi M per S pangkat 2 Rumus berat sejenis S sama dengan P kali G Dengan E sama dengan berat jenis N per M pangkat 3 P sama dengan masa jenis kilogram per M pangkat 3 Dan Y sama dengan berat benda atau N Bab 3 Macam-macam gaya Gaya normal Gaya normal sama dengan gaya tegak lurus permukaan Bidang miring menguraikan gaya yang bekerja pada benda di atas bidang miring Gaya gesek Gaya gesek statik dan kinetik atau empiris bergantung pada sifat permukaan yang saling bersentuhan Tegangan tali atau katrol Karena masa katrol dan gesekan pada katrol diabaikan Maka selama sistem bergerak Besarnya tegangan pada kedua ujung tali adalah sama yaitu T Gravitasi umum 1. Gerak bumi mengelilingi matahari 2. Gerak satelit buatan 3. Bebas gravitasi semu Kesimpulan Dengan mempelajari tentang hukum gerak Kita bisa mengetahui Bahwa macam-macam gaya bisa diukur Dan kita bisa tahu perubahan percepatan Atau perpindahan benda Daftar pustaka 1. Wikipedia 2. ID School 3. Akademia 4. 123dokumen.com Sekian Terima kasih Terima kasih Terima kasih